babi, 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 babi hari ini tanggal 10, 10 Oktober hari ke 8 gue ngevlognya kayaknya mulai dari hari ini sampai di hari terakhir kayaknya bakal gue jadiin satu wajah vlognya karena udah mulai males ngevlog ya ntar gue ngevlog-vlog makan random aja ya guys ya hari ini gue tinggal bertiga sama Gary sama Katip doang ternyata gue tuh mau sama kanadka Randy kan mau ketemu mas Hanso tapi pas gue denger Katip tiba-tiba bilang mau ke IG hati gue tuh ini orang pasti hoki dia tuh kan Katip selama di korea ini belum ke IG karena ada lu tuh jadi gak hoki nanti jangan gitulah Gary jadi kan Katip tuh kan padahal nih rumah kita deket buat sama YG kan guys dan Katip tuh selama liburan ini selama trip ini belum ke IG sama sekali ini terus tiba-tiba dia random tadi aku kayaknya mau ke IG deh itu tuh kan kurang ajar ya itu lah guys makanya gue memutuskan untuk gak jadi ikut karein di kanatya ketemu mas Hanso tapi kayaknya nanti masih bisa ketemu di si soalnya mereka mau ke Gangnam kan kita juga mau ke Gangnam nanti makan jadi yaudah tungguin aja semoga bentar lagi gue nyampe IG ntar gua ngevlogin lagi oke gue pengen buat makan nasi jadi ini guys cuman babi 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 WG semua jadinya ramean lagi ramean lagi ramean lagi makan lagi guys calmo kismita aku udah di WG lagi guys yang ke 6 kali dan ini kalian yang sama lagi tapi caranya bandang lantai 2 so dan bisa karena perasaannya udah gue udah sedih ntar malam tapi balik lagi kita makan dulu di Gangnam ini apa namanya bang? Han Miok Han Miok nah ini ternyata restorannya udah sering di datengin artis-artis ini lihai gak? lihai ini King Nazar King Nazar King Nazar King Nazar siapa nih? di wajah siapa? Kamisah Kamisah Cuy gak ada namanya Cuy Ngomolen Cuy oh Joy ada Joy makan nge makan nge itu tapi kan makan guys aku sibuk kali mengedit Menteri kajari dan ya massive ganteng oh Tuhan makanan gantung kita lagi di Baskin Robbins hmm jek leased Baskin Robbins 100 flavors lu go 100 flavors makasih banget ya ada rasa peti ga ya ini ada disin sadong ini ais dessertnya ini jeju jeju island disini ada 100 rasa ada 100 rasa anjay do you believe in love at first bite anjay wih lucu banget gemoy lucu-lucu sih lebih ke lucu-lucu guys 28.000-30.000an berarti ya 320.000-330.000an lah anjay lucu banget kok ini guys baskir robins seribu rasa astaga inilah dia tadi 1,2,3 min 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 eh ini bubble gum coklat green tea ada meledak meledak ada biskuitnya katanya ini ada rasa shooting star ada rasa meledak go ini rasa coklat macal meledak kok oke guys jadi ini hari ke 8 atau 9 gitu kita hari ini mau ke lote world kita mau main sana di amusement park gitu hari ini masih seru banget karena gua suka banget wahana-wahana ekstrim dan kita bakal foto-foto juga disana kita pake seragam nanti tungguin aja kita langsung aja ke lote world lote world sewa seragam dulu oke kita bakal sewa uniform di LH school uniform ini let's go kita ganti baju sekolahan kita bakal milih baju nih tuh 2.000 ini harga sewanya itu 20.000 won seragam atas bawah tapi kalo kalian mau nambah face kalo gak salah ini face nya ini nambahnya 5.000 won kalo nambah tas itu 5.000 won juga atau gak 2.000 won di luar tadi ada tas juga banyak oh ini kayaknya face nya nah lu pake itu sih bagus pake itu aja sih ger tapi ceblape imut sih ceblape imut sih aku ceblape imut ceblape imut ceblape imut sih kimari ini odeng ini odeng soto soto soseji abu tapi enak nah gimana oke sudara dapet tiketnya kalau yang kalo mau masuk grote world gratis nih silahkan nih please scan barcode nya yeahhahahaha ini guys, Lotte World polisi imam di bawahnya ada kayak skate gitu cuman gak tau ini include apa engga kita bisa apa engga lihat balon udaranya let's go, kita naik wahana pertama let's go ini wahana pertama kita namanya wild valley kalau kalian pernah ke USS yang Transformers, nah itu mirip-mirip gitu jadi kayak virtual reality tapi kayak kita merasakan langsung sampe gerakan-gerakan perahunya tuh bener-bener cuman kalo menurutku kayak bisa ngerasain beneran kalo menurutku, kalo dari segi seru masih seru Transformersnya USS, karena lebih lama kalo tadi seru karena konsepnya lahir kan lompat-lompat di air kan sekarang kita coba let's go guys, jadi kita mau naik ora-ora kan terus juku ini gak berani yaa gue mah mau gue tambahkan kesehatan yaa ini gede sih kalian coba cek vlog gue waktu main Everland guys, gedean ini apa Everland gue lupa deh harusnya gedean ini ya oh iya gedean ini panjang, maksudnya panjangan ini wah itu di paling belakang sih enak banget ya gue sumpah panik gitu aja gak biasa kita balik depan guys iya kita balik depan ini kita bisa mengambil yang paling belakang sana temennya kanatya mulai aja belum udah mulai aja udah teriak-teriak si bal si bal bener-bener depan mukanya kanatya jatuhnya mah maki-maki kanatya ya kayak bukan karena wahananya anjing guys ini kita ke magic island dimana yang ada mungkin ada yang ada ini kalian sering liat di tiktok ya atau di sosnya lainnya yang warna yang kayak historia gitu yang naik tapi abis naik kursinya kayak dibuka gitu guys gini nih coba ya gue coba biar dimasukin ya videonya MHS yang ini nih HS oh lagi ada dark moon and hypen juga sampe banget guys sumpah kalo sore gila eh ketemu lagi sama Eja nih gang Everlane bomberani ayy let's go bro ini nih guys ago kita lagi pada nganter nih jadi yang naik tuh adakah Randy player 2 Reza player 3 ago player 4 jirali tampan wah udah mau mulai guys udah liat mesinnya itu ya ntar berasain anginnya go jadi ini dia pas turun guys nanti kenceng gitu kan itu anginnya berasa banget shit wow gila udah padahal ya guys siap siap kena angin ya guys siap siap mau turun ga sini ya guys nah ini nih dateng nih iya 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 seru banget guys anjir sumpah seru banget sebelah ku kanatnya kanatnya gini nih kanatnya gini nih dari sebelum itu pas di atas kayaknya terjun gue emas tau eh kena ku teriak teriak saranya ga ada yang jawab anjir coba ini ibaran kayak badan lu terbang lama banget ya ibaran kayak badan lu terbang lama banget ya ibaran kayak badan lu terbang lama banget ya suruh tapi kan suruh banget barang banget lah badan kayak ketinggalan lama ya ketinggalan arwahnya di atas lama apa tuh iya dan gak turun-turun kan badannya kayak kapan badan gue turun iya 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 apa ada foto di poster n hyphen itu deh ada idol tuh mana ada idol iya 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 ini hari terakhir gue di Seoul dan ini lagi rame banget, gue kembali ke YG karena ketemu karyan makan mayo kimbap di depan gedung YG jadi ya sekalian gak tau gue gak mau amakan harap apapun let's go Nih guys ya, gue malam ini bukan mau nungguin siapapun keluar Gue mau makan gimbab tuh, ya tuh sama Sugoy sama Karian Gue yang makan, lu mah gak mau Intinya gue gak mau nunggu nih, tadi Karian btb, ngeliat babih guys Tuh guys guys, babih guys, tuh Keliatan dari topinya ya Udah pasti udah babih matah, eka Kok bisa ya guys ya, kan harusnya dia di Kan harusnya dia di Di ini, harusnya dia di progasi Bener kalau itu Bener lah orang udah difonis kan Udah lah guys, gak usah bener apa-apa vlog hari ini Oke guys, akhirnya Jadi ceritanya tuh panjang banget guys Ini aku udah dari hari pertama pun Aku udah nyari-nyari Wulong Store-nya dari yang di Sindong Kemudian di Sinsadong Terus yang di Hype tuh apa jalannya Ya, Yongshan tuh yang ada mall Itu udah gak ada Terus waktu itu juga yang ngejak tuh Di pier tuh, yang kita ke mall tuh Yunde Dan akhirnya ujung-ujungnya beli online Ini topinya asa guys, kalian pasti udah pada tau Sebenernya gue tuh mau beli Sweaternya ada, sweaternya gue incer ada dua Tuh, yang warna putih Satu lagi tuh kayak hoodie gitu Pernah dipake asa juga Cuman karena gue harus ke store waktu itu Biar ngeliat Karena di website gak ada Karena capek ya, udah cari-cari Store-nya gak jelas Akhirnya gue beli online topinya to Karena gue gak nemu sweaternya dan hoodie-nya Di online Gira, agak sedih sih jujur Cuman dapet topinya asa ya Oh, warnanya putih pun gak hitam Ini guys topinya nih asa Coba Nih, aja ganti mukanya asa Hari terakhir Makan hari terakhir di Seoul Agak sedih sih gue Sisa bertiga 13 Oktober Terakhir kita pulang Tinggal Yong-Yong dan Geralt Yang masih stay Tinggal Terakhir kita pulang Jadi guys hari ini tuh yang pulang Ada gue, Katif, Eja Janet, J.W Dan kita tuh harus jalan Karena kita gak bisa pesen taksi Ternyata kalau mau ke bandara itu Pesen taksinya itu Harus minimal hamin satu Minimal banget tuh Jadi terpaksa kita harus ke Habjong Stasiun jalan Betul Gila Sumpah guys, kalian harus Kalau ke Korea Kalau mau pulang naik taksi Apalagi kalau misalkan Airbnb Kalian jauh dari Subway Station Saran gue Booking taksi Hamin satu atau Hamin dua Kalian sebelum pulang Semangat Jadi kalau naik bus tuh Udah Tinggal tunggu aja Udah dibantuin sama pas supirnya Kau berikutnya Sampai jumpa Saya go first Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Bismillah Bismillah Terus Gitu Bisa Kau boong lu ya tadi aku nonton Rex Orange County gue main-main ya ke Jakarta ya aman-aman kalo ada acara aku kesini kalo ada acara doa enggak, kalo ada acara kalian mau main-main jadi trip 12 hari di koreanya kita tutup di hari ini bye 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 semoga Alpi dan Kak Randy selamat juga sampai jumpa di perjalanan baru, bye 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 subscribe kevinverdiansyah kevinverdiansyah kevin girl terima kasih